Oke kita kembali ke weekly analysis teman-teman Nah ini plan ponsterling di minggu lalu ya Plan ini saya bikin tanggal minggu itulah ya Tanggal 18 harga waktu itu masih disini teman-teman Nah ada dua potensi yang saya gambarkan ya Yang pertama dia ingelf demon ini Ya ingelf demon ini Setelah ingelf saya akan cari pullbacknya untuk saya melakukan sell targetnya kesini Atau jika price langsung turun kesini saya akan buy targetnya ke atas sana teman-teman Nah waktu kita lihat Ya kita coba putar ulang Nah Teman-teman lihat ini brick Ini brick dan belum sampai target Jadi area ini menjadi supply Ini masuk ya teman-teman Dan price sampai ke target Ya dari sini masuk supply Dia turun ke bawah Harapannya price ini bisa lanjut ke atas Sesuai dengan plan yang ini Cuman Targetnya terbatas sih Karena disini muncul supply baru ya Targetnya disana sebenarnya Teman-teman sempat spike ke atas Marketnya sempat spike ke atas ya teman-teman Nah sekarang dia ada di area ini teman-teman Oke dia ada di area ini Nah Kalau saya melihat secara daily Saya coba akan hapus dulu Kalau dilihat secara daily teman-teman Kondisi ini memang market sebenarnya masih berpotensi untuk naik ya Market berpotensi sekali untuk naik Ini demandnya demand di weekly Kalau teman-teman lihat itu demandnya demand weekly Demannya adalah demand weekly Ini adalah resistance yang di break Demannya demand weekly Ini target Ini target ya teman-teman ya Ini target bahwa price Mungkin nextnya akan kesana Oke saya akan Gambarkan dulu Nah Secara weekly gambarnya kayak gini Secara weekly gambarnya kayak gini Daily ya Seperti ini ya Ini dailynya seperti ini Nah Di daily ini mungkin kalau teman-teman perhatikan dengan lebih detail Perhatikan dengan lebih detail Disini kan nampak ada hidden base ya Ini juga demon teman-teman Ini juga demon Ada hidden base disana Saya turun ke H4 teman-teman Ini H4 Ya kelihatannya Ini hidden base nya tadi Yang ada di daily Nah Saat saya melihat hidden base di daily Ini resistance Sebelah kiri jauh yang di break ya teman-teman Resistance Resistance yang sebelah kiri jauh di break Bisa tarik garis begini Saya ambil ini sebagai decision Ya ini sebagai area decision Atau area Keputusan saya nanti Nah Lalu Sekilas lagi Kalau teman-teman melihat lebih jelas Saya akan turunkan ke 2 jam 2 jam mewakili 1 jam ya teman-teman Nah Ini Ini sudah bertukar teman-teman dia Jadi SR flip Ya Dia sudah bertukar jadi SR flip Nah Lalu kalau Anda lihat Secara tidak langsung Ini kelihatannya Ini memang Market ini Bawa turun ke bawah Ini market ini Bawa turun ke bawah Oke Kelihatan ya teman-teman Nah besok Besok minggu depan Saran saya Kita akan tunggu Price ini masuk Mungkin dia Ke atas dulu Ini masuk ke sini Cari reaksi mau apa ya Silahkan Ya Jadi arahnya Besok Di Minggu depan Sepertinya Pound Sterling masih akan Naik Yang diuji akan Resisten-resisten di Atas sana teman-teman ya Yang diuji akan Resisten-resisten di atas sana Jadi ini ada SR flip Yang sekarang menjadi Potensial Back out SR flip menjadi Potensial Back out Anda mau enter di sini Oke Ya Dengan menunggu reaksi Atau pending order Silahkan Masalah saya Kalau Anda mau pending order Carilah decision point yang Cukup maksimal Meminimalisir Resiko Ya teman-teman ya Ini areanya Oke Teman-teman bisa cari Yang namanya Decision Point Bakadisha Area ini Ya Jadi Anda Wajib Konsentrasi ke Decision point Kalau memang Akan Entry dengan Pending order Lalu Dari Pound Sterling Kita ke Euro Ya Euro Plan saya kemarin Ini begini aja Nunggu masuk ke area Dimani dan price Lonjak ke atas Nah Disini ya teman-teman Ini yang Waktu harga mendekat Kesini Ini kan ada struktur Juga Dia di break Nah Price belum sampai target Anda pun sebenarnya bisa follow Untuk sell dulu Sementara Sementara Targetnya hanya disini Tapi ternyata Dia push ke atas Kita coba lihat Secara Ternyata Ternyata Besarnya Ya Ternyata Ternyata Besarnya masih seperti ini High Low Higher high Higher low Nah Berarti di range Ini teman-teman Untuk Euro ya Dari high ke Higher low Di range Saya bilang ini range Banyak kemungkinan Yang bisa terjadi disana Banyak kemungkinan yang bisa terjadi Apakah dia akan sideway Atau dia akan break ke atas atau ke bawah Karena kalau secara weekly Memang belum ada gambaran Dia mau kemana Nah secara daily Teman-teman bisa lihat Ini yang nampak disini Ya ini yang nampak disini Kalau secara daily kita lihat Ini ada supply Yang menahan Si harga Ya supply yang menahan Si harga Tetapi disini pun ada demon E Lalu bagaimana dengan H4 Ini nampak seperti ini Ini demon ya Kalau saya pribadi Saya pribadi berpikir Berpikir bahwa Apakah ini euro Sepertinya ini bisa terjadi manipulasi Ini lower low ya Tapi kan dia masuk ke Demon nih teman-teman Banyak orang yang sudah Berpikiran bahwa ini Mungkin GM level Ya ini GM level Cuma hati-hatinya Sebenarnya ini masuk ke Demon Dia masuk ke area demon Ya ini dia masuk ke area demon Nah kalau misalnya anda nanti mau Cari sal disini teman-teman Di GM level Ini berpotensi jadi diamond Ini bisa beri lagi ke atas Baru turun lagi ke bawah Ya Beri lagi ke atas baru turun lagi ke bawah Ya Potensi pertamanya Bisa jadi diamond Tetapi apakah diamond itu Selalu terbentuk Enggak Tetapi itu adalah sebuah potensi Jadi saran saya teman-teman Kalau anda memang mau Sal di GM level ini Nanti waktu price masuk ke sini Carilah reaksi dulu Ya teman-teman Targetnya ke diamond ini Ya Jadi note dari saya Jika akan sel Tunggu reaksi Ya Ada potensi Manipulasi Terhadap QM level Ya Jadi Diamond Tapi sekali lagi Itu semua adalah Potensial ya teman-teman Potensi Belum Dan tidak selalu Pasti Tidak selalu Pasti Ya Tidak selalu pasti jadi diamond Ya teman-teman Jadi kalau dia di atas ini Apakah levelnya di Ujung Atas Iya Mungkin GM level yang di ujung atas Kalau ternyata dia langsung turun Saya punya Saya punya gambaran dia ke area ini Ya Saya punya gambaran ke area ini Karena ini Semua Sudah Kompres Jadi kalau dia turun Misalkan dia benar-benar Terrespon di atas Turun Targetnya ini Oke Ini hanya prediksi Ini hanya gambaran Dan teman-teman Saya minta Tolong trading dengan tanggung jawab Yang Bagus ya Karena Kalau anda trading tanpa tanggung jawab Anda sudah pakai lot yang Ngawur Pasti Ya Dan anda tidak berpikir secara Resikonya Oke ini tadi Monster link Ya ini euro Aussie Aussie saya punya plan kayak gini teman-teman Minggu lalu Dan ini Fail ya Plan ini ya Nah harapannya saya Perasaan kembali ke demon Dan tertolak lagi ke atas Ternyata dia break Break ya teman-teman Mungkin karena Suppling yang di atas itu cukup kuat Dan supply itu Supply time frame yang Besar Ya Nah ini kita fail disini Gimana Saya akan coba Hapus dulu Ya teman-teman Saya hapus dulu Oke Nah Kalau secara weekly Teman-teman Ya Kalau secara weekly Yang anda lihat Ini saya hapus dulu Semuanya Ya Kalau secara weekly Yang saya lihat adalah Bentuk seperti ini Press turun Begin high Begin low Begin higher high Ya Ini Ini QM Dan ini QM Dan disini cukup bagus Terus QM nya ada beberapa support Ada beberapa support disana Ada beberapa support disana Jadi ini QM level nya Menurut si weekly Karena ini dia Sudah lepas dari sini Higher high Daily nya Jadi kalau targetnya saya Dia bisa turun sampai Dari sedalam ini Karena merespon Supply yang ini Ya Merespon Supply yang mana ya Kemarin itu Supply ini pun Maybe MPL Ini MPL Kenapa saya sebut MPL Karena ini sejajar dengan Bau kiri Ya High Low Higher high Lower low Ya Ini MPL nya Nah Level-level psikologis begini Berbahaya Jadi kenapa teman-teman Wajib mengerti Mana MPL Mana QM Dari taverin besar Maupun taverin kecil Biar apa Jadi psikologisnya Gak Salah melihat Price Yang datang Dan pergi dari Mana Karena ada yang kita Ngerti pun kita masih Masih ada kesalahan ya Tapi no problem Nah Satu hal yang harus Teman-teman tahu Ini level QM Di bawah Dan saya juga Perlu tahu juga Ya Saya juga perlu tahu Dimana level untuk 50% Yang ini dari low Dia naik ke high 50% Saya punya disini Ya Dan kebetulan Disana pun ada Demon Sekilas saya lihat Oke Sekilas saya lihat Targetnya ke area 50% ini Ya Area 50% ini Sudah Clear ya Kita punya area Ini Sebenarnya Saya kecilkan Oke Apakah disini Di berapa Kita cek Ya Jadi target Dia dropnya Kesini Target dia dropnya Kesini Tetapi Saat kita Kita bicara drop Kan gak hanya Drop aja Market bisa saja Naik lagi juga Kalau naik lagi Kemana Ini support Support Ya Ini di resistance Bawah kiri Ya Apakah dia bisa Kesini Ini price Pullback Ke supply Ini Baru lanjut Ke bawah Ya Selain Dia turun Ya Selain Kita berpikirnya Dari sisi Dia turun Atau Dia akan Respon Supply Di atas Baru Turun Dari A1 Kalau kita lihat Area ini Ya Area cukup besar Ini Ini sebenarnya Ada demon Yang sudah Dirusak Teman-teman Demon ini Dirusak Ya Demon ini Sudah Broken Ya Maka kesini Ada area Yang cukup Solid Ini Ya Apakah disana Teman-teman Bisa sikapi Sendiri Nanti Dimana Anda akan Letakkan Order Oke Oke Kalau dari Pondsterling Euro Aussie Kita ke New Zealand Nah New Zealand Kemarin Cukup Bagus Saya sempat Entry Disini Saya Enggak Share Di group Jadi Ini Low Lower Low Ya teman-teman Dia ada Pullback Low Lower Low Dia ada Pullback Masuk ke MPL Nah Untuk Aussie New Zealand Ini teman-teman Yang harus kita Lihat sebenarnya Adalah Trend besarnya Ya Kalau kita Lihat Trend besarnya Lower High Lower High Weekly Masih Lower High Lower Lower High Ya Kita lihat Lower High Lower High Lower High Lower High Lower High Jadi secara Time frame besarnya Memang Biasanya dia Masih ke Bawah Biasanya dia Masih ke Bawah Dan dia Masuk ke Kotak Besar Ini Supply Ya After Ada Lower Dia Perlu Back Kesana Nah Di A4 Di A4 Teman-teman Ini kan Saya punya plan Seperti ini Kemarin Nah Sepertinya Ini hanya Untuk Buy di Jangka Pendek Ini untuk Buy di Jangka Pendek Ini Lower 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 Lagi Jadi potensinya Seperti Dia akan Naik dulu Baru Break Ini Masuk Sini Naik Tapi terbatas Teman-teman Dia akan Lanjut ke bawah Lagi Ya Naik Tapi terbatas Area supply Sebesar Ini Nanti teman-teman Bisa cek Untuk Decision-nya Ini decision-nya Jangan kecil Disini Ya Jadi kalau Anda buy Disini Jangan Pandek Oke Untuk Badi sana Jangka Pendek Lalu Misalkan Anda nanti Mau sell Teman-teman Ya Anda mau sell Sebenarnya sih Kalau Anda Mau sell Nanti Better-nya Ya Better-nya Ini bisa pecah Dulu Pecah Dulu Baru Anda Cari Sell Nah Ini Lebih 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 Enak Ya Baik Jangka pendek Dan kalau Mau sell Ini pecah Ini lebih Enak Target Anda Kelihatan Ya Target Anda Kelihatan Dan disitu Disini Target Anda Bisa Disini Ya Jadi Baiknya Jangka Pendek Karena Takutnya Market Masih Dibawa Ke Arah Bawah Ya Teman-teman Untuk Baiknya Disini Anda Hanya Ambil Jangka Pendeknya Saja Untuk Sell Baiknya Demand Ini Dibri Jika Ingin Konfirmasi Lebih Dalam Ya Demon Dibri Jadi Konfirmasi Lebih Dalam Oke Teman-teman Demon Dibri Konfirmasi Lebih Dalam Untuk Sell Saya Rubah Warnanya Jadi Biru Mudah Ini Saya Rubah Ke Umu Jadi Ya Jadi Untuk Tf Besarnya Si NGD Ini Masih Downtrend Weekly Daily Masih Downtrend Ya Empat Kalau Anda Mau Bajangka Pendek Dia Satu Masih Sell Yang Keluar Di Bias Market A1 Lower Low Lagi Untuk Pullback Lagi Untuk Lanjut Sell Terakhir Kita Ke Swiss Swiss Sebenarnya Saya Minggu Ini Masih Kelihatan Down Trend Daily Empat Jam Swiss Ini Sebenarnya Saya Sudah Tinggal Tinggal Eksekusi Aja Kemarin Harga Tidak Sampai Kesini Ya Mungkin Nanti Saya Akan Tunggu Harga Masuk Kesini Tunggu Masuk Ke Atas Target Di Sini Target Kita Pihak Di Sini OSR Flip Target Kesini Lalu Nanti yang berpotensi menahan harga Itu area ini Yang berpotensi menahan harga itu area ini Apakah dia naik dulu baru turun Atau dia besok langsung turun Baru dia naik Ya Naiknya sih terbatas Naiknya sih masih terbatas Ya teman-teman Jadi ada Dua gambaran Kalau dia naik bagaimana Kalau dia turun Apa yang akan kita kerjakan Alright Alright Ya Jadi kita sudah gambarkan Concerling Euro Aussie New Zealand Dan Swiss Teman-teman Nanti gold saya akan bikin analisa terpisah Karena nanti bedanya terlalu panjang Ya Thank you Selamat beraktifitas Dan selamat berakhir Pekan Sukses selalu buat Teman-teman semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!